selamat menikmati sehat ini kebun emak yang di gunung itu kan udah emak jual nih emak ada capek iya iya kebun kopi yang di gunung itu udah emak jual emak ada capek berkebun emak pengen nyawa aja lah lagian juga apa mamang juga udah gak ada lagi kan yang ngurusin iya jadi mending dijual aja gitu udah emak jual oh udah dijual udah udah dijual nah terus ini emak mau ngasih uang hasil dari ngejual kebun itu emak mau ngasih uang iya adek-adek mudah udah dikasih semua di kampung emak mau ngasih uang tapi tolong uangnya ini ditempelin ke barang buat kenang-kenangan gitu oh yaudah kalau emak mau ngasih saya terima terima kasih ya ya sama-sama iya udah dulu ya ya oke terima kasih ya ya assalamualaikum waalaikumsalam emak mau ngasih uang terus uangnya mesti ditempelin katanya biar jadi kenang-kenangan tempelin apa ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat simalawa dimanapun berada sekedar berbagi sedikit cerita ya bahwa kebenaran dapat kiriman nih ceritanya dari emak di kampung setelah berhari-hari dipikir dibolak-balik dengan pikiran akhirnya saya memutuskan untuk nempelin uang warisan pembelian emak itu ke apa kira-kira nah ini dia oke sahabat sekalian ini satu buah real real overhead dan joran oke seperti apa real dan joran ini kita akan buka satu-satu dan yang pasti bahwa kedua benda ini adalah pemberian emak jadi uangnya itu dikasih dapat emak emak abis jual kebon kopi terus dikasih sedikit sehingga banyak ya terus emak bilang harus ditempelin waduh kebenaran nih kalau ditempelin kita tempelin sama real dan joran oke oh iya satu lagi sebenarnya kita juga beli metal jik ya tapi belum nyampe kirimannya sementara kita buka dulu yang ini baik kawan-kawan semula papising langsung aja ya kita buka ini adalah joran warisan dari emak langsung saja ya kita beli dari luar negeri ya kawan-kawan oke nah joran ini mereknya lure killer tahun-tahun sudah tahu lure killer harganya ini gak mahal ya sejuta seratus ya sejuta seratus ribu rupiah kalau reelnya ini ini satu juta delapan ratus ribu tidak mahal ya cukup lah untuk kita mancing dasar main jigging kira-kira slow jig ya langsung saja kita buka ada apa kira-kira di dalamnya nah ada ini nih kawan-kawan ada apa nih ya oh nampaknya ini hadiah ini sarung tangan kita lihat ini hadiah sarung tangan dari lure killer ya iya lumayan kawan-kawan ya ini sarung tangan coba-coba dulu kira-kira asik gak sarung tangannya oke asik juga ya kawan-kawannya buat kita bermain slow jig kira-kira begitu oke sarung tangannya kita singgirkan dulu kawan-kawan kita beli joran dapat hadiah sarung tangan simpan dulu kemudian nah inilah rodnya ya jorannya oke wah panjang ya kawan-kawannya kita memang saya memang sengaja order yang panjangnya ini ukurannya 195 ya cm hampir 2 meter kita lihat spesifikasinya seperti apa oke seperti ini kawan-kawan ya dia puji kemudian ini real seatnya sengaja saya membeli joran ini dia spinning walaupun realnya kita beli overhead kenapa karena sewaktu-waktu kita bisa pergunakan real spinning juga bisa disini nanti sementara real overhead itu untuk bermain dasaran juga masih bisa kita pergunakan berbeda dengan kita membeli real casting ya BC real BC itu memang dia khusus dipergunakan untuk casting jadi kalau kita untuk pakai main dasaran itu udah udah gak nyaman lah tapi kalau untuk menggunakan real overhead kita bermain chic dan ketika misalkan kondisi arus yang tidak bagus di laut kemudian ikan ikan predator tidak bermain kita bisa juga bermain dengan dasaran kita tinggal rubah aja snap di leader kita ini juga real sheet nya puji ya kawan-kawan mudah-mudahan terlihat disini oke cukup bagus kemudian rod nya seperti apa nanti kita akan lihat ring guide satu persatu ya kawan-kawan ini tempat rod nya juga lumayan bagus disini teman-teman bisa lihat merek lure killer kemudian slow jig 3 6 32 ya untuk lure nya itu 80 sampai 250 gram jadi rod kita ini cocok dipergunakan untuk ukuran lure nya itu 80 sampai 250 gram tapi ketika kita bermain di atas di kedalaman di atas 100 meter misalnya menggunakan metal jig yang sudah 350 gram atau 500 gram ke atas itu sudah tidak support jadi kita harus cari rod dengan lift yang lebih besar kemudian joran ini itu dia PE 1 sampai 3 PE 1 sampai 3 kita akan periksa ring guide nya satu persatu kawan-kawan disini tertulis puji ring guide nya puji oke slow jig 3 6 2 6 32s merek lure killer kawan-kawan bisa dilihat disini oke ya disini tertulis puji kawan-kawan tidak mungkin terlihat oleh kamera tapi kita buktikan disini memang puji kita potong saja oke kita akan perisa satu-satu ring jahit nya ya puji oke semuanya semuanya puji semuanya puji karena kita tidak mau sampai terjadi tertipu kadang-kadang ring guide nya katanya puji satu set ternyata cuma di awalnya doang keujungnya tidak ada mereknya tapi ini setelah kita teliti satu-satu oke puji semuanya oke kawan-kawan ini dia rod lure killer untuk slow jig slow jig PE 1-3 eh ya PE 1-3 ya PE 1-3 kemudian dengan kemampuan lure 80 gram sampai 250 gram oke coba kita rating oke kawan-kawan seperti ini kira-kira oke sengaja kita pilih yang modelnya spinning bukan yang BC kenapa karena sekali lagi sewaktu-waktu ketika jig kita tidak jalan jigging kita tidak jalan kita masih bisa bermain dasaran karena reel overhead itu dia masih support untuk bermain dasaran oke demikian kawan-kawan seperti ini ya PE 1-3 oke 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 untuk selanjutnya kawan-kawan kita akan buka reelnya ini reel overhead kita lihat oke oke seperti ini dia ada boknya beratnya ini sekitar 250-300 gram ya beratnya kemudian kita lihat isinya seperti apa oke seperti ini kawan-kawan ini ada hadiah lagi nampaknya kita lihat apa nih hadiahnya wah sarung tangan lagi nih hadiahnya tadi kita udah dapet sarung tangan ya tuh ternyata hadiahnya sarung tangan lagi cuman dia berwarna hijau kemudian di dalam ini nah ini dia ada realnya seperti ini kawan-kawan lurkiler Oke umpan pembunuh Hai seperti ini di dalam bok ini ternyata ada manual bok kemudian ada apa ini ya ob dan selanjutnya ada spin seperti ini jadi spin ini nanti dipergunakan untuk mengunci lur ini ada overhead real ini seperti ini ke rot jadi dia bisa sehingga semakin kuat kemudian kawan-kawan sekalian kita lihat isinya seperti apa real ini ukuran sedang ya Nah seperti ini kawan-kawan Hai tampilannya seperti ini Hai ini adalah rupanya dia Hai handle kiri-right ya handle kiri-right tapi nampaknya bisa juga kita gunakan ke live handle atau handle kanan gitu ya bagi teman-teman yang biasa handle kanan bisa juga ya gitu karena apa karena posisi drag Hai posisi dragnya itu bisa digapai dengan menggunakan jempol tangan kanan ini bisa juga seperti ini tapi kalau saya pribadi itu terbiasa menggunakan yang handle kiri ya yang right ya gitu Hai seperti ini nah kemudian disini tertulis merek lurkiler seperti ini Hai Oke lurkiler kemudian dia punya bearingnya 11 ya 11 yaitu 9 plus 2 Oke kemudian disini ada g-rasionya g-rasionya kita bisa putar ke sana g-rasionya sendiri itu adalah 4 banding 9 banding 1 ya disini g-rasio kita bisa atur dengan menggunakan tangan kanan sementara untuk drag dragnya kita bisa menggunakan eh tangan kiri nyempol ini beratnya Oke seperti ini kawan-kawan ya drag kita bisa dorong mungkin kita akan menambah kekuatan drag dorong lagi dorong lagi ya ya kita menyesuaikan dengan kondisi di lapangan ini oke nah support juga ke eh ya saya perlu jelaskan juga ya bahwa eh real ini itu dia apabila kita menggunakan Hai pn 0,3 bisa lainnya 0,3 maksudnya itu bisa muat untuk 500 meter Hai gulung-gulungannya bisa 500 meter sementara kalau kita menggunakan lain yang 0,5 itu bisa 300 meter Oke Oke nah coba kita stylish ke rotnya Hai nah seperti ini nah tadi kita ada spinnya ya sehingga untuk mempertahankan supaya rot ini dia lebih awet jadi daya tahan daripada daya cengkram daripada real sheet ini dia akan semakin maksimal terbantu dengan kita pasang sepin di sini kawan-kawan tuh ya sini Hai ya lumayanlah untuk ukuran kita pemula ya bukan pemain yang profesional di laut ya terutama di perairan-perairan dangkal dengan kedalaman 50-100 meter kita bisa menggunakan Hai real ini dan menggunakan road merek lurkiler ini Oke seperti ini kawan-kawan ya untuk memasangkan apa ya speed ini jadi kita jangan langsung dikencangkan sebelah jadi sebelahnya kita yang sudah dipasang kemudian kita stabilkan dulu sebelah ya kita untuk menjaga murid ini tidak letak di dalam mudah-mudahan kawan-kawan semuanya real dan rot ini ya memberikan hasil yang maksimal Hai sebagai kenang-kenangan dari emak di kampung Hai Oke stabil stabil ya kiri kanannya jangan tinggi sebelah nah seperti ini kawan-kawannya cukup pencang Hai iya seperti ini Oke ya cantik sekali kawan-kawan untuk kita bermain selogik saya pikir sudah oke ya lumayan asik ya kita tinggal dorong drapnya menggunakan jempol tangan-kawan kita bermain oke try kawan-kawan semakin kita dorong nah kawan-kawan bisa terjebakkan suaranya apa ma 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 oke gitu kira-kira oke terima kasih buat ma di kampung yang sudah memberikan sedikit uang pada anakmu dirantau walaupun sebenarnya anakmu yang seharusnya ngirim ya dan pemberian emak ini kita tempelkan di joran mohon doa ya kawan-kawan mudah-mudahan joran ini baroka kita semua sehat panjang umur happy terus berjaya di lautan juga kita aman diselamatkan oleh Allah subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala selama kita menghibur diri di laut dan kita berharap Hai rot dan real overhead ini berjodoh walaupun sebenarnya dibeli dari toko yang berbeda ya makanya kita dapat hadiahnya dua itu kan Oke dan mudah-mudahan hasilnya memuaskan Oke kawan-kawan Oke terima kasih salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh